Tidak ada yang bisa memisahkan kedua sahabat ini. Setidaknya itu menurut Jules dan Violet. Sampai mereka dapat komentar pada salah satu video mereka dari orang asing yang misterius. Yang mengatakan kalau dia adalah gadis yang terbaik. Jules dan Violet sangat senang. Tapi komentar itu tidak bernama. Violet yakin kalau komentar itu untuknya. Tapi Jules tidak setuju itu. Hanya dengan satu komentar sederhana, pertengkaran antara mereka dimulai. Tapi mereka pikir tidak ada yang bisa memisahkan. Bukan hanya komentar itu yang jadi masalah. Orang asing yang misterius itu sebenarnya mengirimkan karangan bunga pada Jules dan Violet dengan pesan, Untukmu masih tidak bernama. Violet mengatakan itu untuknya karena sesuai dengan warna kesukaannya. Tapi Jules tidak mau mengalah. Warna itu pasti hanya kebetulan. Kita tidak tahu siapa orang itu. Tapi orang itu sudah bisa membuat keributan. Sekarang mereka akan melakukan investigasi. Mereka sepakat tidak bertengkar sebelum mereka menemukan siapa pengagum rahasia itu. Pertengkaran tidak akan membantu. Karena pengagum rahasia akan jadi rahasia selamanya. Mereka membayangkan orang itu dengan cara yang berbeda. Jadi mereka ingin membuat sebuah foto. Masing-masing menambahkan ide sendiri pada foto itu. Tapi tidak ada yang suka dengan hasilnya. Lupakan saja omong kosong ini. Sekarang ayo kita temukan hasilnya. Pertama, mereka harus memutuskan akan memulai dari mana. Mungkin mulai dari foto profilnya. Itu awal yang bagus. Kita bisa buat daftar tersangka. Sekarang semua yang memakai logo sekolah adalah tersangkanya. Karena itu bagian dari foto profil. Jadi, siapa saja bisa jadi pengagum rahasia. Semua murid menggunakan logo sekolah. Dan ada seorang teman yang memutuskan untuk menjualnya. Dia menjual logo sekolahnya pada Dylan. Tapi, Joey tahu kalau mereka sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, kedua gadis melihat daftar panjang mereka. Iya, siapa saja bisa menjadi pengagum rahasia. Sekarang kita butuh bantuan. Dari seorang peretas. Kenapa harus berimajinasi jika kalian bisa menyusup ke akunnya dan mencari tahu siapa dia? Tunggu, kita punya kenalan peretas? Ada murid yang lulus pelajaran komputer. Itu akan membuat pencarian semakin mudah karena hampir semua murid tidak lulus. Kecuali kutub buku yang satu ini. Nick memang benar-benar berbakat. Meskipun dia aneh, tapi dia pandai menggunakan komputer. Mungkin dia bisa menjadi peretas kita. Mudah untuk membuatnya percaya. Tapi mungkin retasannya memakan waktu. Mereka tidak mempunyai uang yang banyak dan juga tidak mampu menyewa peretas. Sepertinya komputernya tidak mau bekerja. Jadi sekarang Nick dikeluarkan dari tim investigasi sebelum dia bergabung di sini. Untungnya, pria misterius itu memberikan petunjuk yang lain. Kali ini, dia bilang kalau dia senang bisa muncul di salah satu video mereka. Oh, kalau yang ini mudah sekali. Cukup tonton videonya dan temukan orang itu. Tapi videonya punya beberapa pilihan. Mungkin bukan seseorang yang mereka harapkan. Seperti Jackson. Mungkin kita hanya tidak melihatnya. Tapi setelah menonton 16 kali, dia masih belum ditemukan. Ada komentar baru yang membantu mereka karena ada kesalahan di situ. Tidak ada yang bisa melacak murid yang berbuat kesalahan selain Bu Ruby. Mereka bisa langsung menemukan pengagum rahasia itu. Karena dia akan dapat nilai F. Tapi banyak murid yang dapat F di pelajaran ini. Sepertinya nilai F minus adalah huruf kesukaan dari Bu Ruby. Semua murid mendapatkan nilai F, jadi tidak membantu sama sekali. Jules dan Violet juga dalam masalah. Mereka tidak pandai menggunakan kalimat. Baiklah, jadi rencana itu gagal. Tapi, agen Nick kembali dengan kabar yang sangat baik. Dia sudah memperbarui komputernya, jadi dia bisa menyusup masuk ke akun itu. Saatnya mencari tahu siapa pria misterius itu. Nick sudah mencoba segalanya, dan dia berhasil menyusup ke dalam komputer pengagum rahasia itu. Ini adalah kamarnya. Isinya sangat penuh dengan misteri. Oh, itu bahunya. Mereka akan segera tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kaki Jules tersangkut di kabel. Dan komputer Nick langsung kehilangan daya. Oh, nasib sial. Jules, kali ini kau gagal. Siapapun yang menjadi pengagum rahasia itu, mereka menyerah untuk mencarinya. Tapi tiba-tiba mereka melihat bunga yang sama dengan yang dikirimkan pada mereka. Pria yang memegang bunga itu adalah Joy. Apa itu kau? Tidak, orang itu bukan Joy. Karena bunga-bunga ini tidaklah gratis. Dia ingin karangan bunganya dibayar. Joy dikeluarkan dari daftar. Yang kita tahu adalah kita tidak akan segera menemukan pria misterius itu. Kita bisa mencarinya di sekitar kamarnya. Para gadis sudah melihat sesuatu. Dan ada piala di situ. Apa itu piala olahraga? Dan Jackson, Kapten Tim, pasti tahu di mana piala itu sekarang. Jadi mereka bertanya pada Jackson. Tapi dia tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia harus mengingat apa yang terjadi pada permainan pertama. Dan ingatannya sudah kabur. Kami merayakan dan juga berpesta. Tapi kami lupa tentang piala itu. Jadi sepertinya ada yang mencurinya. Jackson tidak sempat menyelesaikan ceritanya. Karena Jules dan Violet pergi meninggalkannya. Mereka ingin tahu siapa pria misterius itu. Dan petunjuk yang lainnya adalah poster grup terkenal ini. Kita tempel poster ini dan lihat siapa yang bereaksi. Pertama adalah Lee. Salah satu pemain futbol. Dia tidak suka dengan poster itu. Dia tidak suka BTS. Sebenarnya dia sama sekali tidak suka K-pop. Jadi dia pasti bukan pria yang kita suka. Kemudian takdir memberikan dorongan. Dorongan itu membuat Jules jadi jatuh. Dan dia melihat seseorang sedang berdiri di samping loker. Kita akan segera menemukannya. Tapi orang itu bukanlah si pengagum rahasia. Itu hanya petugas kebersihan. Dan dia tidak suka dengan semua vandalisme ini. Sebaiknya jangan ganggu dia. Investigasi ini menemui jalan buntu. Tapi sebuah ujian membuat semuanya jadi mudah. Karena hanya ada satu pertanyaan. Siapa pria yang mereka suka? Pengagum rahasia memberikan semangat untuk mereka berdua. Apakah dia ada di sini? Bu Ruby memberikan petunjuk tepat di depan mereka. Ponsel Joy sudah disita. Dan semua itu terjadi bersamaan. Dia tertangkap saat dia sedang menulis pesan. Mungkinkah dia orang itu? Dia tidak mengerti kenapa ponselnya disita karena mengirim pesan. Bukannya karena mencontek. Alaram palsu lagi. Sudah pasti itu bukan Joy. Tidak tahu masih ada berapa lagi petunjuk. Sementara itu, Violet mempunyai papan pemujaan. Tempatnya menyimpan semua pesan dari pengagum rahasia. Dia sangat yakin kalau dialah orang yang disukai pria itu. Apakah Jules akan marah? Ya, sudah pasti. Jules berpikir kalau pengagum rahasia ini membuat Violet sudah kehilangan akal. Tapi semua ini sudah sangat berlebihan. Bahkan untuk Jules. Violet hanya memikirkan pria yang disukainya. Dia bahkan sampai memimpikannya. Dan di dalam mimpinya, Violet selalu saja hampir bisa menemukan siapa orang misterius itu. Tapi orang misterius itu selalu pakai masker. Dalam mimpi terakhirnya, orang itu adalah Joy. Mereka berdua sudah mulai mencurigai kalau Joy adalah pengagum rahasia mereka. Jadi mereka bertanya pada Joy, untuk apa buang-buang waktu lagi? Seharusnya Joy mengaku saja dan berhenti memainkan perasaan. Akankah Joy mengatakan yang sebenarnya? Ya, tanyakan langsung padanya. Atau tulis di komentar. Terserah kalian. Menurut kalian apakah Joy pengagum rahasia Violet dan Jules? Atau adakah orang lain? Tulis tebakan kalian di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Troom Troom Tree.